Tayamanat Nasional telah resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi-JK. Selain PAN, sejumlah partai politik anggota Koalisi Merah Putih juga telah memberikan sinyalemen mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dinamika politik nasional terus berubah. Salah satunya adalah soal sikap partai politik anggota Koalisi Merah Putih terhadap pemerintahan Jokowi Yusuf Kalal. Satu persatu, anggota Koalisi Merah Putih kini mulai berpaling ke pemerintahan Jokowi-JK. Partai Amanat Nasional sejak awal September lalu telah secara resmi menyatakan dukungannya pada pemerintahan Jokowi-JK. Sementara Golkar dan P3 juga memberikan sinyalemen untuk merapat ke Jokowi-JK. Partai Golkar telah terbagi menjadi dua kubu. Kubu Golkar Agung Laksono sejak awal telah menyatakan dukungannya pada Jokowi. Sementara kubu Abu Rizal Bakri selama ini berada di kubu yang berseberangan. Namun, rapat koordinasi di Bali awal Januari lalu merekomendasikan agar Partai Golkar Ical juga mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan kedua kubu Partai Golkar di istana. Tentu sebagai memberikan terima kasih. Tapi kalau misalkan nanti dukungannya sendiri akan berbeduk apa nih Pak Ical? Apakah masuk dalam pemerintahan? Tidak harus. Dan Presiden setuju dengan itu Pak? Jadi tidak harus. Jadi sudah kami sampaikan. Yang di situ tidak dengar sih, saya bilang tidak harus. Kenapa tidak masuk ke pemerintahan? Tidak harus. Kenapa harus? Kalau KMP tetap ada. Sebagai Pak Guyuban tetap ada. Kenapa tidak? Sudah ada komunikasi dengan KMP? Sudah, dengan Pak Prabowo sudah. Oke, ya terima kasih. Oke, ya terima kasih. Presiden Jokowi menawarkan posisi menteri pada P3. Alih-alih mengajukan kader dari Kubu Muktamar Jakarta, yang justru akan mengajukan calon menteri dari Kubu Muktamar Surabaya untuk masuk ke dalam kabinet. Yang Farid menyebut akan mengajukan Romahur Mursi menjadi menteri agama. Kalau masalah risau, ini betul-betul hak priogratif. Presiden, P3 tidak berhak mencangguh. Maksudnya, mereka dapat jokowi nanya sama saya. Pak Jan Farid, mau gak masukin menteri dari Partai Kesatuan? Mau gak? Yang saya calonkan pasti romi. Yang meminta. Sinyalemen dukungan ke pemerintah juga ditunjukkan, Partai Keadilan Sejahtera. Desember tahun lalu, Presiden PKS Soibul Iman menemui Jokowi di istana. Soibul menyatakan kedatangannya ke istana merupakan bentuk silaturahmi sebagai pengurus baru PKS. Dalam berbagai kesempatan yang berbeda, Soibul menyatakan partainya tetap berada di luar pemerintahan.